Halo Sobat Insight, jumpa lagi di podcast Intips, Insight, Investment, Stock, and Inspiration, tempat di mana kita akan berbicara tentang segala hal seputar keuangan, karir, dan kehidupan. Saya Andrian Malta yang akan menjadi host kalian di podcast kali ini. Jadi di episode kali ini kita sudah kedatangan nih sebuah tamu yang spesial ya. Beliau adalah seorang ex dari sebuah idol, grup, dan juga saat ini telah beralih ke dunia baru yang lebih menarik ya, yang lebih luas lagi, tapi tetap masih aktif dalam kekiritan-kekiritan yang sangat menarik. Untuk itu kita panggil saja Melody Neram dari Laksana. Hai! Sebelumnya terima kasih, Melody telah hadir di podcast kami di kali ini. Sama-sama, makasih juga udah invite disini. Oke, baik. Tem Melody mungkin sebagai pembukaan, Teteh, boleh gak memperkenalkan diri Teteh nih ke sobat-sobat Insight nih? Mungkin ada yang belum kenal dengan Teteh. Dan kalau masih ingat Jiko Shokai-nya dulu, boleh? Silahkan. Halo semuanya, nama aku Melody. Kalau Jiko Shokai dulu ya. Dulu. Hai, ceria dan bersinar selalu. Aku Melody. Oke, tem Melody, thank you. Jadi, tem Melody dan sobat-sobat Insight, di episode kali ini kita akan membahas tentang transformasi, tentang uncertainty, dan juga tentang career shifting. Jadi, mungkin nih ada sobat-sobat Insight yang saat ini sedang berada di persimpangan, sedang mungkin sedang jenuh dengan pekerjaannya, sedang mungkin ada satu keadaan yang menyebabkan sobat Insight harus memilih untuk pindah dari pekerjaan yang ada di saat ini. Nah, untuk itu nantinya kita akan berbincang-bincang dengan Teteh Melody di sini, yang kebetulan beliau itu dulu pernah jadi idol, tapi sekarang sudah shifting nih. Sudah menjadi seorang pribadi yang beda nih, yang sudah jadi seorang entertainer yang lebih luas lagi daripada seorang idol. Nah, mungkin sebagai permulaan Teteh, ini mungkin sering banget ditanyain ya, tapi boleh nggak Teteh dicetain lagi gimana sih awal mula Teteh itu masuk ke dunia entertainment? Oke, jadi kalau dulu kan aku masuk JKT48 itu masih semester lima ya, masih kuliah gitu. Masih kuliah, dulu adik aku ikut, ikut kayak daftar gitu loh, karena waktu itu generasi satu masih ada yang scouting, jadi dari tim, mungkin manajer timnya tuh dateng nyari talentnya ke Bandung gitu kan. Nah, terus si Friska tuh didatengin kan sekolahnya adik aku, terus dia pulang langsung, Mbak Ima mau ikut nggak gitu kan? Nah, ikut apa gitu kan? Yaudah akhirnya, yaudah deh ikutan bareng-bareng. Yaudah akhirnya audisi sama-sama, terus kita karantina juga, ya alhamdulillah keterima gitu loh lolos, jadi member JKT48. Karena dulu masih kuliah di Bandung, terus kan dulu masih semangat banget ya, masih semangat banget tuh umur 19 tahun, itu yang aku kuliah tuh di Bandung ya, dan itu tuh di Jatinangor sebenernya. Bukan Bandung ya, aku Jatinangor, terus harus ke Jakarta gitu, terus aku pikirin kan, nggak harus gimana ya biar tetap bisa kuliah, terus sambil kerja juga. Dulu kan kayak masih semangat-semangat aja ya, yaudah aku kayak pulang kampus, langsung berangkat ke Jakarta, setiap hari di weekdays ya. Tapi pas weekend aku stay di Jakarta, jadi ngekos gitu dulu, tapi untuk weekend doang, tapi kalau misalnya weekend aku masih bolak-balik. Jadi dari Jatinangor, misalnya naik travel yang ke Bandung, terus naik travel yang ke Jakarta. Atau misalnya bareng sama temen-temen yang di Bandung juga, ada kan kayak Friska juga masih SMA dulu, temen beberapa juga masih SMA, mereka berangkat kayak naik mobil bareng-bareng, nah ikut kalau masih keburu gitu. Yaudah, tiap maksudnya masih kuliah kayak gitu gitu, cuman ya weekend stay di Jakarta untungnya. Oke. Itu berarti berapa lama teh melakuin hal itu tuh? Kuliah sambil jadi idol? Pokoknya kurang lebih mungkin 2 tahun ya untuk balak-balik kayak gitu, selebihnya kan mulai skripsi tuh, jadi mulai kayak dianggurin, terus jadi stay di Jakarta lama, terus lulus kuliahnya lama, tapi alhamdulillah lulus sih walaupun 7 tahun. Ya, event juga itu juga ya. Nah ini mungkin juga buat sobat-sobat Insati, yang juga merupakan kaum mageran. Contoh, Teteh Meli, dia bisa menjadi idol sekaligus kuliah dan lulus kuliah juga, Taya. Alhamdulillah. Dan kuliah juga kuliah yang berubut ya, di sarjana apa lah kalau aku boleh tahu? Kenapa? Sarjana apa kalau boleh tahu? Pertanian. Sarjana pertanian. Aku pertanian. Oke, oke. Sip, sip. Jadi selama tadi kurang lebih 8 tahun jadi idol? Aku 6 tahun lebih deh, hampir 7 tahun lah. 6,5 tahun atau 7 tahun aku jadi idol ya. Oke, selama 7 tahun lebih jadi idol, dan pada akhirnya graduate di tahun... 2018. 2018. Dan, oke. Kan kita mungkin juga tahu ya, bahwa menjadi seorang idol itu juga akan ada masanya ya. Karena event juali akan graduate ya. Tapi, pada saat Teteh menjadi idol itu sebenarnya udah kepikiran gak sih, nanti mungkin setelah saya graduate itu saya akan menjadi apa sih? Dan apakah sudah ada persiapan itu sebelumnya? Oh, udah. Kalau misalnya dulu tuh orangnya aku lebih kritis, terus aku juga mikirin banget karena, kalau misalnya saat umur segitu kan, selain pencarian jati diri, semangatnya membara banget kan. Terus kayak pengen semuanya tuh bisa dan, apa ya, ambisius gitu loh. Iya, ambisius gitu. Terus, pas aku udah mau akhir-akhirnya mau graduate, udah mikirin gitu. Setelah, kalau misalnya setelah graduate, aku ngapain ya? Oh, aku emang udah kayak rencanain, aku kayaknya mau jadi staffnya JKT48 gitu. Jadi dari sebelum graduate, aku udah ngobrol sama manajemen, aku mau ya jadi staff JKT48 gitu kan. Karena maksudnya ngalamin ya, kalau misalnya aku sebagai generasi satu, itu tuh, feel-nya tuh bener-bener yang ngebangun JKT48 gitu loh. dari yang awal misalnya kan idol group apa sih gitu kan. Terus kayak, ih rame-rame mau tawuran gitu ya, kok kayak kesebelasan sepak bola gitu kan. Betul-betul. Yang kalau secara sistemnya mungkin, which is bener gitu ya, kayak kesebelasan, karena ada tim inti, ada tim cadangan, bener kan. Cuman, pas awal-awal kan aku ngalamin banget loh perjuangan, jadi aku juga masih ada perasaan saat itu, ingin tetap apa ya, support JKT48, walaupun udah gak jadi member ya. Berarti aku, oh aku jadi staff gitu. Akhirnya di-approve lah sama manajemen, oke yaudah Melody nanti, apa namanya, aku kan jadi kapten JKT48 waktu itu. Terus kayak, aku pengen jadi staff, jadi apa ya enaknya gini. Akhirnya yaudah, kita discuss terus, yaudah akhirnya dikasih kesempatan untuk jadi JM Teater JKT48 gitu. Oke, good, good. Oke, sorry ya, tadi Teteh juga bilang bahwa, Teteh juga pernah menjadi kaptennya JKT48. Aku boleh tau Teteh, mungkin selama ya jadi idol ya, itu apa sih Teteh, achievement atau mungkin hal-hal yang paling berkesan nih, buat Teteh selama jadi idol. Yang paling berkesan ya, sebenernya saat itu kan, karena umur aku masih kuliah, terus bisa kerja sendiri, itu seneng sih, bisa dapet penghasilan sendiri, dan aku membiayai kuliah aku sendiri. Itu suatu gue khusus yang menurut aku, wah keren nih gitu ya, keren nih terus kayak, mungkin misalnya saat itu kan, mungkin orang tua bisa support hanya sebagai, hanya akademis misalnya. Oke. Tapi kita misalnya mau jajan berlebih kan kayak, gak enak kayak mintanya gitu. Iya, betul-betul. Karena kan aku sebelum, apa sebelum jadi, apa, idol group, aku juga sempat kayak misalnya suka, bisnis, dalam arti kayak, jualan sesuatu, kayak misalnya aku jualan sepatu, jual apapun gitu, yang bisa aku, apa namanya, penghasilan lebih untuk aku jajan, atau nongkrong sama temen-temen gitu loh. Oke, oke. Jadi pas, apa namanya, saat aku jadi, idol, apa, jadi member gitu, itu tuh, aku seneng, karena aku satu, bisa, apa namanya, punya penghasilan sendiri, kuliah bayar sendiri, orang tua juga seneng, terus aku bisa membeli sesuatu, dengan hasil sendiri, tanpa minta orang tua, terus juga, kan kalau misalnya di JKT48, ada apa namanya, semacam, kayak fansnya banyak aja, kita seneng gitu, terus di JKT48, juga ada yang namanya, sistem kayak Sosenkyo namanya, Sosenkyo itu jadi, kalau misalnya di Indonesia, mungkin kayak pemilu gitu loh, jadi di vote-nya, kan kalau misalnya pemilu, di vote sama rakyat nih, kalau misalnya Sosenkyo itu, di vote sama fans, jadi misalnya, member pilihan, namanya tuh Senbatsu ya, kalau member pilihan itu kan, ada yang pilihan manajemen, terus ada juga, namanya Sosenkyo itu, event dimana nanti, misalnya satu single itu, dipilih sama fans, sama fans di vote gitu, di vote, jadi kalau misalnya kita ada di, Senbatsu itu kayak, suatu pencapaian juga, jadi saat aku juga, aku menunjukkan, selain aku pilihan manajemen nih ya, jadi kan aku juga dari awal, mungkin sentar gitu ya, Captain JKT48, mungkin fans juga kan, pasti ada yang, ah melodi mulu, melodi mulu, tapi kan which is, aku membuktikan gitu loh, JKT48, apa sih dengan wajahnya aku, ya orang-orang jadi tau juga gitu loh, terus saat ada Sosenkyo, terus aku juga misalnya, selalu dapet kayak lima besar gitu kan, nah itu kan pencapaian juga, jadi, nih, kalau misalnya aku gak dipilih sama manajemen, dipilih sama fans juga, aku bisa nih lima besar gitu, bisa tiga besar gitu ya, bisa yang pertama Sosenkyo, aku nomor satu, kesannya sih turun ya, tapi ya, walaupun kayak, yaudah turun, tapi aku tetap, apa namanya, ada di lima besar tuh, menurut aku itu, ya masih, oke lah gitu, kayak gitu aja sih, pencapaian aku di JKT48 itu, banyak lah, terus banyak juga kayak, hal-hal segi entertainment juga, yang maksudnya, bisa aku pelajarin, dan ilmunya tuh, bisa sampai sekarang gitu loh, dari segi apapun ya, dari waktu, dari tenaga, dari attitude, semua juga maksudnya, banyak apa positifnya, oke, baik, by the way, mungkin buat yang mungkin belum relate, jadi kenapa, tadi Senbatsu dan Sosenkyo itu, penting, karena memang, mungkin tadi Teh Melody bilang, aku peringkat timah, tapi lima dari berapa nih, karena setiap, generasi JKT itu, bisa antara 20, sampai dengan 40 orang, banyak ya, banyak member, per generasi, sekarang udah ada 10 generasi, jadi Teteh itu masuk peringkat timah tuh, harusnya berupakan sebuah pencapaian, betul, betul, oke, nah, thank you Teh, berarti, terakhir ya, graduate di tahun 2018, dan setelah itu, kesibukannya apa gitu ya, jadi, jadi itu tadi ya, selain jadi, apa namanya, selain jadi game teater, aku juga, maksudnya solo karir lah, maksudnya sebagai talent, terus, ada juga, sebagai Jepan ASEAN Goodwill Ambassador, On Food and Agriculture, karena, waktu itu juga sebelum, maksudnya sebelum aku graduate, sebenarnya udah ada kerjasama, antara JKT48 kan sama Jepang, persahabatannya kuat juga gitu ya, apalagi kan, JKT48 kan dari Jepang juga gitu, nah waktu itu juga aku pernah, jadi Duta Buah Okeyama gitu loh, kenapa misalnya, aku bisa jadi, Jepan ASEAN Goodwill Ambassador, aku pernah jadi Duta Buah Okeyama, perfectur di, salah satu di Jepang ya, perfectur Okeyama, terus aku mempromosikan, buah mereka, ada buah peach, sama anggur gitu loh, karena mungkin relate, karena dari, lihat dari background aku, aku sarjana pertanian juga kan, jadi kayak, oh yaudah nih, butuh figure, untuk mempromosikan, perfectur Okeyama, di bidang, apa saya, buah-buahan gitu loh, karena mereka, best fruitnya, memang, si, momoh sama maskat, jadi si peach sama, anggur gitu loh, nah terus dari situ, barulah, diangkat jadi, Jepan ASEAN Goodwill Ambassador, Okey, so balik lagi nih, Sobat Insight, berarti, Teh Melody itu, gak sia-sia ya, bolak-balik Jakarta, Bandung, yang mendapatkan, sajana pertanian, karena ternyata, berkat sajana pertaniannya, beliau dipilih, untuk menjadi, Jepan Indonesia Goodwill Ambassador, untuk bagian pertanian ya, betul, betul, itu juga menurut aku kayak, Alhamdulillah, maksudnya, 7 tahun aku lulus kuliah, itu gak sia-sia loh, walaupun misalnya, aku gak kerja di bidang pertanian ya, seenggaknya, aku punya kontribusi, sebagai sajana pertanian, di bidang pertanian gitu, apapun lah, misalnya jadi figur pun, gak apa-apa kan ya, ya mungkin next-nya, nanti ada bisnis pertanian, kita gak tau ya, oke oke Teh, nah, mungkin pertanyaan selanjutnya Teh, jadi nih, Teteh sebagai idol, dan sebagai, sekarang nih, Teteh sebagai pribadi, begini ya, sebagai solo karir, tapi secara penghasilan, itu gimana Teh, ada perubahan gak? Sebenarnya, banyak perubahan sih, banyak perubahan, karena menurut aku, di JKT48, kan semua terfasilitasi ya, sebagai talent ya, terfasilitasi, misalnya kayak dari, apa, manager, oke, udah ada, di JKT48, manager udah ada, terus, juga dari fashion gitu, wardrobe udah ada, terus, akomodasi, misalnya pergi kemana-kemana, udah ada, terus, makeup hairdo udah ada, udah disediakan, jadi maksudnya, sebagai member itu, sudah terfasilitasi gitu, nah, tapi pas kita jadi talent sendiri, itu tuh kita, memfasilitasi sendiri gitu, kayak dari akomodasi, misalnya apapun, misalnya mungkin ada manager, ada nih ya, dari manajemen juga gitu, manajemen aku, tapi kan maksudnya, ada juga misalnya, asisten yang nemenin, itu kan maksudnya, costnya ada juga gitu, terus baju misalnya, baju kan tiap mau syuting, kita gak mungkin dong, pakai baju gitu-gitu lagi, kalau sebagai talent ya, pasti kita mempersiapkan, wardrobe nya apa, dan itu kan pasti, ada pengeluaran juga, gitu loh, jadi sebenarnya, dari segi untuk, apa ya, semua persiapannya berbeda gitu, kalau dulu difasilitasi, sekarang sendiri, jadi pengeluarnya menurut aku, lebih besar, tapi penghasilannya pun, kalau misalnya kita, apa namanya, banyak lah kerjaannya, ya lebih besar juga sebenarnya gitu, jadi selama kita udah ada persiapan, tadi bilang ya, bahwa setelah, mungkin waktu masih jadi idol kan, masih difasilitasin, tapi tata udah mikir nih, begitu akan graduate, itu udah ada persiapan, sehingga begitu udah graduate, udah ada beberapa career path, yang udah dipilih, dan itu tata udah siap, dengan segala, apa namanya, kondisi keuangan ya, berarti udah persiapan, udah sih, karena aku juga, mungkin saat itu kan, maksudnya umurnya udah mateng ya, aku graduate umur 26 ya, jadi mungkin aku udah reset, kayak misalnya, kalau jadi talent sendiri itu, apa aja sih yang dipersiapin, gitu kan, jadi terus aku punya teman-teman juga, dari entertainment, yang aku lihat, oh mereka, tiap kemana-mana, pasti bawa, misalnya ada manager, kalau misalnya manager gak ada, pasti ada road manager, atau ada asisten, terus mereka bawa make up, bawa hairdo, gitu kan, pokoknya bawa, mungkin banyak lah teamnya, yang di bawah mungkin ada, yang bawa fotografer, videografer, oh ternyata, costnya banyak juga ya, sebagai entertainer, gitu, tapi aku udah persiapin sih, itu semua, oke, mungkin balik lagi teh, di kegiatan-kegiatan sosial nih, kan teteh juga, selain entertainer juga, jadi jadi jawaban, mas Adal tadi ya, selain itu, mungkin teteh ada gak sih teteh, kayak semacam kegiatan-kegiatan sosial, yang dilakui teh, selama ini, ya jadi waktu, apa sih, aku jadi Japan, Goodwill Ambassador, ini tuh, ini sebenernya lagi, belum ada project lagi ya, tapi aku hopefully berharap, yang nanti juga nextnya, ada lagi gitu ya, kegiatan kayak gini, kemarin pas lagi, tahun berapa ya, aku mungkin 2021 ya, itu pas lagi COVID, kalau gak selagi pandemi, itu ada proyekan nih, sama Jika, jadi, apa namanya, ASEAN sekretariat disini, yang Japan ASEAN itu, ada kerjasama dengan Jika, terus ada proyek, kayak apa namanya, bukan penyuluhan ya, kayak, kerjasamanya sama petani, yang kita bina, nah pembinaan, jadi kita bina, dari mulai pembibitan, penyemayan, sampai panen, terus kita bantu distribusi, ke supermarket premium, gitu kan, nah itu ada tuh, aku sempat ikutan, jadi ke Cianjur, mungkin seminggu, kayak ada bolak-balik tuh, berapa ya, 2 sampai 3 kali lah, untungnya Cianjur, jadi masih dari Jakarta, ke Cianjur, kan masih 2 jam ya, masih bisa lah, jadi gak, 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 gak lama banget ya, jadi pergi-pagi, pulang sore gitu loh, jadi disana kayak kita, bareng sama petani, jadi ada, wortel, ada tomat, ada buncis, itu kita bibitnya, pakai bibit Jepang, jadi kayak wortel, kukuroda, tomat, momotaro, tomato gitu kan, itu kita, membina petani, jadi petaninya, bener-bener ikut projek kita, bener-bener ikutin, kalender tanam, jadi kan biasanya, kalau petani itu, mungkin udah, udah melaksanakan, semuanya tuh, sesuai dia, atau misalnya, dari zaman dulunya, misalnya dari ayahnya, atau yang dia tahu, jadi ngakuinnya gitu, kalau ini, harus berberan-beran ikutin projek kita, jadi, petaninya harus disiplin gitu ya, akhirnya yaudah, kita bareng tuh, dari penanaman, pokoknya dari pembibitan, dari penyemayan, sampai, kita panen, aku tuh bulak-balik tuh, mungkin ada 6 bulan lah, aku bulak-balik ke Cianjur, terus, akhirnya panen, alhamdulillah, terus kita bantu distribusi, ke premium supermarket gitu, yang kayak, kan itu kan bagus ya, terus hasilnya juga, harganya lebih tinggi, kan petani jadinya happy gitu loh, kalau dulu, sebenarnya titiknya ada beberapa, kayak di Garut, ada di Bandung, ada di mana, nah aku pilih Cianjur, karena yang lebih memungkinkan, kegiatan aku bisa bolak-balik, karena kan pasti ada kerjaan lain ya, jadi, dapetnya Cianjur, terus alhamdulillah, dapet petani yang, nurut, bukan nurut ya, jadi dia konsisten lah, konsisten dengan projek kita, jadi mereka komit gitu loh, jadinya, hasilnya juga memuaskan, oke, jadi artinya teteh, membantu petani, yang tadinya mungkin, apa ya, bertocok tanam itu, dengan menggunakan, metode yang biasa dilakuin bertahun, tapi belum tentu, benar juga gitu kan, mungkin benar, tapi ada yang lebih benar gitu loh, ada yang lebih ini lah, ada yang lebih, efektif lah, efektif dan efisien gitu, kayak misalnya kan, kemarin juga yang projek itu, misalnya ada tanaman buncis nih, biasanya kan kayak misalnya, pakai, apa, ajir bambu tuh, pakai ajir bambu, nanti mungkin search aja ya, ini nonton juga, ajir bambu, tapi, saat kita projek ini, pakai net, jadi pakai jaring gitu loh, nah hasilnya tuh, empat kali lebih banyak gitu loh, jadi sebenarnya, itu dirasakan sama petani, dan petani juga happy, dan kita berharap petani, petani yang ikut sama kita tuh, bisa membantu gitu, kayak, ngasih tau petani-petani lain, gini loh acaranya gitu, jadi, maksudnya petani juga lebih efektif, dan efisien gitu loh, oke, good, good to know, berarti, jadi atas tema petani Indonesia, kami yang ucapkan terima kasih, pada saya, untuk membantu, ya thank you sama Japan ASEAN, sekretariat, dan JICA, oke, nah tapi, tete sendiri ini gak sih? ada rencana, let's say kan udah punya banyak pengalaman nih, di bidang pertanian, dan juga tadi udah, terus bantuin banyak pertanian, tapi tete sendiri, ada gak sih, keinginan untuk let's say, membuat sebuah bisnis, lebih, bidang gitu, pertanian, oh mau banget sih, mau banget, sebenarnya ada temen aku juga, kayak udah beberapa kali, kayak, nah ada penawaran gitu, terus, tapi kan aku tuh, mungkin aku pernah berbisnis, tapi kan kecil-kecilan ya, tapi untuk kayak yang skala besar, aku tuh belum pelajarin gitu, nah ini tuh aku lagi pelajarin juga, jadi lagi sharing sama temen-temen, kayak temen-temen aku lah, maksudnya di bidang pertanian gitu ya, karena kan banyak juga temen-temen kuliah dulu, yang maksudnya masih, apa ya, keep contact gitu ya, nah terus, dia pernah kayak nawarin, memang gak ini invest gitu kan, ya mungkin lumayan lah gitu ya, harga ya, maksudnya tinggi lah, ratenya tuh, segini aku bilang, nanti deh aku bilang kalau segini, nanti dulu aku bilang gitu, ternyata pas aku ngobrol lagi sama dia, karena kan aku selewat gitu ya, ternyata, gak Mel, misalnya let's say kita bilang, itu 800 gitu ya, 800 juta misalnya, itu gak harus gitu kok, nanti kita juga cari investor lain, oh aku bilang, berarti kalau misalnya kita ada 100 atau 200, itu gak apa-apa ya, gak apa-apa Mel, nanti kita cari, oh oke, karena aku nangkepnya saat itu kan kayak, hah 800, loh aku, apa namanya, kalau segitu, ntar dulu deh gitu ya, masih, kalau duit pribadi, abis dong tabungan aku gitu ya, aku masih, aku masih pengen jajan, aku pengen kebutuhan apa, kan banyak juga gitu ya, terus kayak apa namanya, oh yaudah nanti dulu, terus akhirnya, yaudah nanti kalau misalnya ada lagi, kasih tau ya gitu, jadi, ya 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 ntar kita, inilah kita omongin lagi gitu, karena sebenarnya, banyak juga ternyata, misalnya kayak petani, kita bisa modalin itu, karena petani tuh banyak yang misalnya, dia punya lah, dia tuh misalnya ada yang punya lahan sendiri, itu lebih bagus ya, tapi ada juga ternyata yang masih sewa gitu, terus kalau petani kan masih suka pinjem, ke KUD gitu, ke operasi unit desa, untuk modal mereka, apa namanya, usaha gitu, makanya mungkin banyak yang, misalnya harganya turun, petani kecewa, buang-buangin produk, kan mungkin mereka kayak rugi banget gitu loh, kayak gitu, adalah semoga nextnya aku, adalah kesitu kayak, pengen banget gitu, karena kan maksudnya aku juga, sarjana pertanian, ya walaupun masih S1 ya, lulusan S1, sebenarnya pengen juga dulu ya, kalau dulu pengen S2, banyak yang nawarin juga, oh S2 cuman kayak, belum ada, pengen gitu fashion kayak, ya aku mau belajar S2 gitu, kayak gak ada ya nanti dulu gitu, tapi agak nyesel juga, kenapa sih dulu, gak S2 juga gitu loh, kan lebih detail ya, kita taunya gitu, yaudah nextnya ya, semoga aku pengen punya, apa ya kayak, lahan pertanian, atau misalnya infas gitu, pokoknya bantu petani lah gimana, atau misalnya one day aku punya, lahan pertanian, terus aku bikin villa gitu, nanti kalau jenuh disini, kita bisa healing gitu, sambil kesana, sambil bertani itu menyenangkan sih, jadi buka kamar tuh gak ngeliat macet, tepeng ngeliatnya, betul, 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 karena actually, sebelakangan aku seneng gitu, kayak misalnya, liburan, healing ke tempat-tempat yang fresh gitu loh, yang ijo-ijo tuh, itu menyenangkan sih, oke, mungkin aku bisa kasih tips kan Teteh, buat Teteh nih, boleh, boleh, boleh banget, dan Teteh tadi bilang, bahwa untuk membuat sebuah, let's say, bisnis pertanian, itu butuh modal yang cukup besar ya, jadi bisa sampai ratusan juta gitu ya, dan misalkan let's say, saatnya Teteh secara finansial tuh, masih belum cukup sampai segitu, mungkin baru ada sekitar seperberapanya dulu nih, mungkin bisa aja sih, sebenernya cuman kayak belum mau gitu loh, ya takut, ah ilang semua gitu, nah, sebetulnya Teteh bisa nih, invest dulu di instrumen-instrumen finansial Teteh, seperti let's say, ada yang namanya reksadana, jadi ada yang namanya reksadana pasar uang, itu adalah sebuah produk investasi, yang berinvestasi ke minimal, 10 deposito, jadi misalkan Teteh punya uang tadi, 100 juta, dimasukin ke reksadana pasar uang, itu nanti dari 100 juta, itu akan dipecah-pecah tuh tuh Teteh, dimasukin ke 10 deposito, atau 10 obligasi, yang durasinya kurang dari setahun, jadi poinnya adalah, ini adalah produk yang bisa digunakan untuk jangka pendek, jadi kalau Teteh punya uang, tapi aduh, ini saatnya saya buka sawah gak ya, kalau sekarang, aduh ini kayaknya lagi musim lah, masih belum oke nih, mungkin baru oke 6 bulan lagi, nah itu bisa Teteh, ditempatkan dulu di reksadana pasar uang, setelah 6 bulan dicairkan, ada pengembangannya, baru Teteh belikan sawah, jadi ada yang namanya RDPU, atau reksadana pasar uang, itu memang sebuah produk investasi, yang bisa digunakan untuk, kebutuhan-kebutuhan, jangan ngapain ya, di bawah setahun, itu tips saya, oke oke oke, bisa buka di Instagramnya, Insight Investments Management, oke oke, itu membantu sih, karena kadang kita bingung ya, misalnya kayak, aku kan misalnya pasti punya tabungan ya, aku tuh orangnya tipikal, yang suka nabung, jadi walaupun misalnya, aku tuh menghindari yang besar pasak, daripada tiang sebenarnya, itu bener aku terapin, terus aku pasti nabung gitu, aku punya tabungan, nah kadang, iya ngendap aja gitu loh, gak aku apa-apain, ya aku mikirnya emang itu buat urgency gitu kan, tapi aku juga sebenarnya pengen gitu, kayak misalnya diputerin, walaupun misalnya gak semuanya ya gitu ya, tapi pengen diputerin, tapi, kemana ya, gimana ya, kan kadang bingung ya, kadang aku juga mikir, oh kayaknya aku, mindsetnya masih old school nih, kayak orang tua jaman dulu, cuman ditaro, ditaro gitu kan, jadi mungkin itu, aku akan pelajarin sih, maksudnya biar, lebih manfaat aja gitu loh, biar daripada duitnya diem, tau-tau nanti dipake abis, kan kita gak tau ya, betul-betul, mending diputerin gitu, jadi itu salah satu alternatif sebenarnya, jadi, kalau ada dana yang menganggur, tapi memang gini sih teh, baguslah kan memang kita punya pos nih, saya teteh punya uang, yang akan digunakan buat, apa tadi, investasi di sektor real, yaitu membuka sawah, tapi kan sawah itu, kadang mungkin juga akan ada resiko ya, misalkan tiba-tiba harganya turun, mengakibatkan mungkin jadinya, secara keuntungan, jadi makin turun juga nih, karena kondisi cuaca yang kurang baik, jadi memang harusnya, yang baik itu adalah diversifikasi, jadi memang sebagian dari keuangan teteh, itu diinvestasikan di sektor real, dari buka sawah, sebagian lagi ditaruh di tabungan, yang lebih aman, karena masuk di perbankan, nah sebagian lagi, masuk di instrumen yang mungkin, lebih agresif seperti reksadana, jadi artinya nanti, apabila terjadi resiko, di salah satu instrumen yang teteh pilih, baik di sawah, maupun di reksadana, itu akan ada produk lain, yang bisa apa ya, mungkin masih ada memberikan keuntungannya, sehingga nanti, intinya sih, teteh tuh, saat ada resiko, tuh gak hilang semuanya uangnya, gitu kan, lebih diversifikasi, terima kasih loh infonya, teman-teman dengerin ya, ini mungkin bermanfaat untuk kalian sih, dan untuk aku tentunya, jadi kalau pengen tahu tentang reksadana, dan produk-produk yang lain, bisa terus kontengin di podcast camp, di intips, atau melalui instagram, oke teh, pertanyaan lain, mungkin tentang, ini kali ya, teteh kan saat ini juga sudah berkeluarga ya, oke, ada gak sih perbedaan, pasti tentang dari keuangan, dari finansial, antara saat masih single, dengan sudah berkeluarga? ada sih, walaupun gak terlalu banyak banget, tapi sebenarnya ada aja, karena kan maksudnya, kalau dulu tinggal sendiri kan, kebutuhannya yaudah untuk sendiri, gitu kan, tapi kalau misalnya, pas sudah berkeluarga kan, kita ternyata ada kebutuhannya bersama, gitu kan, belum kita misalnya punya ART, gitu, kita punya driver, gitu kan pasti, pengeluarannya banyak juga gitu, maksudnya lebih lah gitu, berarti, tentunya ada ya, perbedaan, apa namanya, keuangan atau finansial, dari single, jadi menikah ya, nah pasti, nah tapi teteh setelah menikah tuh, saat ini gak sih teh, udah ngebuatin, pos-pos gitu gak sih, kan sekarang udah tinggal berdua nih, dengan suami, pasti gak ada banyak kebutuhan, itu teteh dengan, kondisi keuangan saat ini tuh, udah ngebuat pos-pos gak, untuk masing-masing fase, atau mungkin kebutuhan, teteh? sebenarnya, apa, pasti adalah kayak kebutuhan ya, rumah tangga, apalagi kan banyak ya, terus adalah apa, inilah rumah apa, gitu kan, pasti ada aja gitu, itu udah kayak, keharusan yang, aku sama suami aku tuh kayak, oh iya, pokoknya, udah punya misalnya, budget sekian, untuk semua kebutuhan rumah, gitu, jadi itu kayak, harus diamanin gitu loh, nah sisanya baru, kalau misalnya kita kayak, aku, aku sendiri, untungnya aku kerja ya, jadi kayak, aku juga maksudnya, punya duit sendiri, yang misalnya aku pengen belanja, ada gitu loh, bisa, maksudnya gak harus minta ya, gitu ya, ya syukur-syukur, kalau dia nih, belanja aja, kan seneng gitu ya, tapi kalau misalnya, lagi gak ini kan, yaudah sendiri juga, aku bisa gitu loh, adalah, yang penting udah ada, untuk kebutuhan primer kita, gitu, untuk rumah tangga, apapun ya, sampai maksudnya, ART juga, misalnya, atau driver, kan maksudnya, itu dalam satu bulan, gitu kan, kita, itu harus udah diamanin sih, kita udah diamanin, sisanya untuk kita, apa, shopping, atau misalnya, pergi gitu, atau misalnya, makan enak, misalnya, fine dining, atau apa gitu, oke, jadi, yang Tete tersebutkan adalah, kebutuhan primer jangka penyek, sebenarnya Tete, jadi Tete udah punya, alokasi untuk ART, untuk makan fine dining, untuk pos-pos yang, yang mungkin, sebetulnya itu bisa disebut, dengan pos jangka penyek, Tete, tapi untuk yang jangka panjang, kira-kira, udah ada belum Tete, saya gini, Tete saat ini, usianya kata-kata 25 tahun nih, sebut aja 25 tahun, iya, terima kasih, aku udah mau 25 tahun, oke, tapi Tete ini gak sih, kepikiran lesnya, kalau sekitar 10 tahun lagi, Tete mau jadi apa, dan itu butuh uang berapa, itu udah ada pos atau belum? Sebenarnya belum, cuman aku udah punya mimpi gitu, jadi kayak misalnya nih ya, oh, aku ingin pensiun dini, jadi itu udah ada gitu, kayaknya nanti, kalau misalnya udah cukup nih, gak harus kayak raya, tapi menurut aku, aku tuh punya apa ya, cita, bukan cita-cita ya, kayak mimpi tuh, aku gak harus kayak raya, tapi berkecukupan, jadi apa yang aku pengen, aku bisa, udah selesai, gak harus yang kayak, melimpah ruang, rumah ada 20, mobil ada 50, gak harus yang gitu, tapi berkecukupan aja, aku pengen ini ada, pengen itu ada, pengen ngasih ada gitu, jadi kayak pensiun dini, kayak di usia misalnya ya, kayak sebelum 50 lah gitu, aku udah kayak gak mikirin, untuk apa namanya, kayak kerja, banting tulang, aku udah pengen tuh, kalau itu udah ada rencana, tapi untuk ngejalaninnya tuh, kayak apa yang harus aku lakuin, belum kayak, belum kebayang lah gitu, oke, mungkin aku bisa ngasih pip stiket, boleh, boleh banget, boleh banget, jadi gini, di dalam perencanaan keuangan, kan memang kita, bener yang Tete bilang, kita tuh perlu mengetahui, kira-kira mimpi kita apa sih, dan mimpi itu kan, sebetulnya bisa dibagi ya, ada mimpi yang jangka pendek, betul, mimpi jangka pendek tuh simple, kayak, aduh, kayaknya saya minggu depan, pengen makan enak deh, itu mimpi jangka pendek, yang bisa kita wujudkan, dalam waktu kurang dari setahun, betul, nah, itu bisa dari tabungan teh, kita dapat uang dari, ah, sorry, dapat penghasilan, dapat, ada suami juga dapat penghasilan, itu bisa Tete tabung, dan begitu Tete butuh, let's say, buat minggu depan, buat bulan depan, itu bisa langsung diambil, dari tabungannya, itu adalah mimpi jangka pendek, tapi juga ada yang namanya, mimpi jangka pendek, mimpi yang mungkin bisa Tete wujudkan, dalam waktu lebih dari setahun, katakanlah satu sampai dengan sepuluh tahun teh, nah kalau itu, kayaknya kalau nabung doang, gak akan cukup teh, karena nabung itu kan, yang kita tahu, let's say secara red ya, secara apa namanya, ya bukan lah, bukan tabungan itu, atau ini sebatabungan, kalau untuk yang syariah, itu biasanya, dia dibawa inflasi, gitu, jadi inflasi, oke gini, mungkin sekedar informasi, buat sobat insight, inflasi itu adalah, fenomena ekonomi, yang pasti terjadi, inflasi itu adalah, kenaikan harga, gitu ya, jadi kenaikan harga dalam waktu, sorry, kenaikan harga yang, apa yang konstan, dalam waktu tertentu, jadi yang namanya inflasi itu, pasti ada, kayak dulu misalkan laptop, harganya mungkin, cuma 10 juta, sekarang dengan spece yang sama, itu bisa jadi, 24 juta, gitu, jadi, karena ada inflasi, nilai uang kita yang ada saat ini, itu pasti akan berkurang, setiap tahunnya, jadi kalau teteh cuma tabung doang, tapi teteh butuh uangnya, buat 10 tahun lagi, itu mungkin, uang yang teteh tabung sekarang, di 10 tahun lagi itu, nilainya gak akan segitu, akan berkurang, karena ada inflasi, nah untuk itu, teteh butuh yang namanya, investasi jangka panjang, gitu, itu bisa lewat berbagai macam hal, bisa lewat sawah juga sebenarnya, investasi jangka panjang, kalau maksudkan, tapi juga bisa melalui, instrumen pasar modal, seperti balik lagi ke reksadana, jadi reksadana itu, ada beberapa hal, tadi yang saya sebut pertama itu, adalah reksadana pasar uang, itu yang memang untuk, jangan pendek, karena dia itu memang, diperuntukkan untuk, mimpi-mimpi yang, bisa diwujudkan dalam waktu, kurang dari setahun, tapi ada juga reksadana, seperti reksadana pendapatan tetap, ada reksadana saham, yang memang diperuntukkan, untuk jangka panjang teh, jadi teteh, sorry teteh invest sekarang, itu teteh, diemin aja, karena memang itu, diperuntukkan untuk jangka panjang, karena isinya adalah saham, atau obligasi, yang memang, instrumen-instrumen, yang mungkin secara, hariannya sangat berfluktuasi, tapi kalau kita tarik jangka panjang, itu secara keuntungan, itu bisa lebih tinggi, nah tapi, karena waktu itu terbatas, teman-teman, kalau ingin belajar tentang reksadana saham, bisa, cek di instagram, instagram, sampai jaman, jadi kita tarik, jadi kalau memang teteh, memang punya impian jangka panjang, gak ada salahnya, untuk mulai berinvestasi, di reksadana, seperti pendapatan tetap, atau reksadana saham, ya amin lah, bismillah ya, mulai mempelajari lah ya, gitu ya, jadi kan maksudnya, kayak kita punya mimpi ya, kayak aku, pensiun dini, terus udah, hilang dari hirup pikuk Jakarta, gitu kan, pengennya maksudnya, mungkin di Bandung atas, atau misalnya, pokoknya yang dingin-dingin deh gitu, punya villa, udah gitu, dengan lahan pertanian, terus ada petani yang kerja, kan seneng ya gitu ya, kita membuka lapangan kerja, buat orang gitu, semuanya happy, itu sih mimpi ya, mimpi, mungkin jangka panjang ya, mungkin kita pelajari nanti, di reksadana, dan lain-lain gitu ya, atau kecuali kalau, JT Jakarta 48, mau bikin idol yang di atas 50 tahun, nanti mungkin teteh, bisa. oke, oke, pertanyaan lain, mungkin kita balik lagi ya, balik lagi ke masa-masa teteh, pada saat jadi idol nih, ini teteh kan, mungkin sobat-sobat inset disini, ada yang mungkin saat ini, masih, masih sejuga mungkin ya, atau ada juga mungkin, yang sudah berkeluarga, dan punya anak, yang mungkin saat ini, sudah seumuran tereh, pada saat masuk ke idol, kira-kira nih, dari teteh ada yang sih, tips buat orang-orang yang, apa namanya, mungkin masih muda nih, yang kira-kira gimana sih, tips keuangannya, buat anak-anak muda nih, teteh? kalau misalnya dari aku sendiri, jangan ngutang sih, ya maksudnya, jangan dibiasain ya, mungkin kalau misalnya kepepet, itu menurut aku, yaudah mau gimana gitu ya, tapi kalau misalnya, enggak, lo bisa ngeusahain, enggak minjam gitu ya, lebih baik, ya bagus gitu, jangan, jangan gitu gitu ya, karena sampai sekarang, maksudnya aku juga kayak, menghindari ya, kalau yang gitu-gitu gitu ya, mungkin tapi kalau misalnya kayak, kredit something misalnya, atau mobil ya, itu beda lagi ya, mungkin masih, asal kalian mampu, enggak apa-apa gitu ya, tapi kalau misalnya yang kayak, oh udah abis, pengen beli ini, penyemburu dong aku ini, tapi kita belum tahu gitu, bulan depan kita ada penghasilan atau enggak gitu, jadi lebih kayak apa namanya, jangan besar pasak daripada tiang tuh, itu bener ya, terus kalian juga kalau secara agamis ya, jangan pernah lupa untuk yang namanya sedekah sih, karena menurut aku, misalnya apalagi udah berpenghasilan gitu ya, itu ngalamin ya, kayak misalnya kita lupa gitu ya, itu duitnya cepat habis sih, enggak tahu ya, itu enggak tahu mindset, enggak tahu di aku aja kejadian, itu juga enggak tahu, cuman kayak aku pernah kayak, lupa ya gitu, kayak skip aja gitu, tapi kan setiap bulan tuh, aku udah pasti ya, aku kayak menyisihkan, ya semakin besar sebenarnya, semakin bagus ya, tapi maksudnya itu kan, seikhlasnya kamu gitu kan, jadinya pernah lupa, terus kayak, duit gue kok kayak udah, habis banget gitu ya, deres banget gitu, oh ya ampun aku lupa sedekah gitu, karena aku dari kecil emang diajarin juga, sama keluarga kayak jangan pernah lupa sedekah gitu kan, jadi sekarang tuh tiap habis, apa namanya, kayak ada penghasilan, ya mau gak, bukan mau gak mau ya, itu kayak udah, kita tuh ikhlas dan ridulillah kita Allah, udah kayak sisihin aja, sisihin dulu ya, bahkan diutamain kita kayak, udah sedekah dulu gitu, mau ke masjid lah, mau kemana terserah, mau sedikit apapun, yang penting ikhlas itu, itu maksudnya spiritualnya, itu tuh menurut aku, kayak ini kayak, kalau bisa lah dilakukan gitu ya, terus kalau misalnya untuk anak muda, selagi kalian ada apa namanya, semangat gitu ya, kayak untuk berbisnis, apapun bisnis, jangan pernah malu selama kalian gak kriminal ya, jadi which is kayak, misalnya aku jualan sepatu, atau misalnya jualan apa sih, misalnya sekarang gitu ya, pokoknya yang bisa kalian lakuin, gak apa-apa selama kalian maksudnya, gak melakukan kriminal atau dosa lah gitu, itu kan jangan malu gitu, karena kan ada maksudnya anak-anak sekarang, atau misalnya jaman dulu pun gitu ya, kayak misalnya kita jualan apa, kan pasti malu nanti, apa namanya, ada yang beli gak ya, kan harusnya usaha dulu gitu, gak usah malu gitu, kan kamu gak ngelakuin kejahatan gitu, itu ya, terus, untuk yang masih kuliah gitu ya, selama kalian masih ada privilege gitu, masih dari orang tua, gak apa-apa gitu, itu apa namanya, jalanin aja gitu, tapi kalau misalnya kalian ada, bisa penghasilan lebih, itu lebih bagus, gak apa-apa, kalau enggak juga gak apa-apa, toh maksudnya, orang tua juga gak akan menuntut kalian, untuk mencari duit juga sebenarnya, yang penting kalian selesai kuliahnya tuh, kalau lagi skripsi, apa namanya, jangan kalau lagi membara tuh, lanjutin, jangan sampai ketemu males, nanti malah, apa, malah lupa gitu, karena aku juga ngalamin kan, aku 7 tahun lulus gitu ya, padahal pas udah lulus, ya elah gini doang, kenapa gak dari dulu gitu, pasti ada perasaan gitu, jangan pernah sampai nyesel gitu loh, karena maksudnya, ini udah ada pengingat, mungkin remindernya dari kita gitu kan, jadi, jangan sampai maksudnya kejadian gitu loh, itu, terus, apalagi dari segi apalagi ya, jangan ke FOMOan juga gitu, misalnya kalian gak, apa, gak mampu nih, atau belum mampu ya kita bilang ya, karena, aku yakin setiap orang mampu sih, jadi, belum mampu, tapi kalian maksain gitu, kayak misalnya, nonton konser kayak, atau misalnya liburan kemana, biar di update di mana gitu kan, di sosmed gitu, kalian jangan kemakan itu dulu gitu, kalian harus pikirin yang mana prioritas gitu, menurut aku ya, yang prioritas maksudnya, karena akan jadi bumerang juga, kalau one day kalian keteteran sendiri, nanti yang kasiannya kalian sendiri, atau mungkin nanti, ada keluarga kalian yang kena imbasnya kan, kita gak tau gitu, jadi harus tetap mikirin jangka panjang, jangan hanya apa, saat itu aja gitu, oke, so, sebat-sebat riset, jadi, tadi ya, Teh Melody ini selaku, sebagai ex-idol, yang juga center, juga kapten, juga GM aja, itu masih bisa bilang, jangan FOMO, nah apalagi, kalau kita nih yang belum jadi, seperti Tete ya, maksudnya juga harus lebih bisa menanggiri, gitu ya teman-teman sekalian ya, oke, dan tadi menarik juga Teh Melody bilang bahwa, jika kita sudah punya penghasilan, jangan lupa untuk melakukan sedekah ya, betul, betul, nah jadi, ini mungkin, sekitar informasi, Tete Melody, kami di Insight Investment Management, itu kami adalah, perusahaan reksadana, yang memiliki tagline, transforming investment into social impact, nah jadi, kita itu pengen, membuat investasi itu, menjadi sebuah kegiatan, yang gak cuma menguntungkan bagi diri sendiri, tapi juga bisa bermanfaat, bagi orang sekitar, nah jadi, kita punya produk yang namanya, Insight Haji Syariah, setiap kali ada investor, Insight di reksadana kami, itu mulai pembelian, mulai dari 100 ribu rupiah, itu tanpa mereka sadari, mereka telah membantu, orang-orang yang membutuhkan ya, orang-orang yang membutuhkan, untuk bisa berangkat umroh Teh, jadi kami telah memberkatkan, lebih dari 800 orang, yang tidak mampu Teh, yang kurang mampu, tapi, mereka layak untuk pergi umroh, dan itu kita umrohkan, melalui penyisian dari, keuntungan kami, jadi artinya, melalui reksadana kami, itu para investor, bisa berinvest, sorry, bisa beramal, tanpa mengeluarkan uang, sebetulnya, gitu, jadi mereka, berinvestasi, lalu keuntungan yang kami terima, akan kami donasikan, untuk memberkatkan, orang-orang yang tidak mampu untuk umroh, gitu, yang sudah kami memberkatkan adalah, seperti, marbat masjid, lalu, guru agama, di seluruh provinsi Indonesia, usat-usat, yang mungkin, dari daerah yang kekurangan, dan banyak banget lah, jadi sudah ada, beratakan itu, lebih dari 8 orang, hebat, jadi kalau mau investasi, sambil beramal, itu bisa juga melalui reksadana, di reksadana kesempatan, tapi yang 2,5% itu wajib ya, tetap jangan dilupakan, kalau kita adalah seorang musli, gitu, oke, mungkin itu aja, Melody, thank you banget, thank you, insightnya, sudah memberikan insight kepada kita semua, jadi hari ini, kita telah dapat banyak, ini ya, insight baru ya, dari Teh Melody ya, seorang ex-idol, yang juga, Kapten, JKT48, lalu juga, Perajaan Center juga, terus juga, GM Theater, Indonesia Japan Goodwill Ambassador, jadi, dengan, segitu banyak title, tapi juga, title yang juga, cukup menerima, sebagai seorang, saja ada pertanyaan, Teh ya, thank you banget, atas, waktunya Teh, sudah berbagi pengalaman, di sini, dan, buat, kalian semua, apa nih, ada Sobat Insight, kira-kira nih, siapa lagi nih, yang bisa, kira-kira undang nih, untuk di podcast selanjutnya, kalau ada yang pengen undang, coba komen di bawah ya, kira-kira siapa lagi nih, yang akan kita undang di podcast selanjutnya, oke, mungkin, terakhir, terakhir, dari Teh Melody, kalau ada yang, Sobat Insight, yang pengen support Teh Melody, mungkin bisa follow Teteh, di mana Teh? Boleh follow di Instagram aku, Melody Laksani 92, atau di X, ada Melody Laksani, dan mungkin nextnya, ada Tito mungkin ya, next mungkin, oke, dan juga, Sobat Insight, jangan lupa, follow social media kami, untuk bisa mendapatkan informasi, tentang reksadana, tentang investasi, dan tentang dunia keuangan lainnya, itu bisa dilihat di, di sini ya, di social media kami, oke, mungkin podcast kali ini, bisa kita akhiri, disampai di sini, sekali lagi terima kasih, Teh Melody atas waktunya, terima kasih Kak, terima kasih juga Insight, oke baik, bye-bye, see you, bye-bye, selamat menikmati, selamat menikmati,